Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajamain baik anak-anak yang soleh dan solehah kita sekarang pelajaran ketujuh yaitu bagian dua, bagian keduanya ya kita langsung saja lihat halamannya nama berapa, halaman berapa tis'ah wa khamsun lima puluh sembilan tis'ah sembilan khamsun lima puluh sembilan dan lima puluh berarti lima puluh sembilan tis'ah wa khamsun disini ada alhiwar alhiwar itu apa? percakapan percakapan ya unghzur wastamia wa a'id unghzur lihat dan dengarkan dan ulangi unghzur wastamia wa a'id lihat dan dengarkan dan ulangi ini percakapan ada irfan dan torik irfan dan torik nah percakapan ini misalnya ingatkan lagi untuk bukunya tetap kalian pegang buku bahasa Arab juga pensilnya disiapkan ya arti-artinya kalian tulis supaya kalian bisa mengartikan menerjemahkan juga dan bisa membacanya mister bacakan kam wajibah takkul filyaum kam artinya berapa wajibah ya berapa wajibah itu kewajiban takkul filyaum kamu makan dalam sehari alhiwam sehari ya maksudnya kalau kamu makan itu berapa kali dalam sehari kam wajibah takkul filyaum Berapa kamu makan dalam sehari Kamu makan Harusnya itu biasanya kamu makan berapa kali dalam sehari Akul salasa wajibat Saya makan salasa Salasa berarti Tiga wajibat, tiga kali Saya makan tiga kali dalam sehari Akul salasa wajibat Saya makan tiga kali dalam sehari Yaitu al-futur, sarapan, makan pagi Al-futur, ingat al-futur itu makan pagi Wal-gida 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 itu makan siang Wal-e-sya Dan makan malam Ini torik ya Namanya torik apa? Kata torik Kata torik saya makan tiga kali Yaitu makan pagi Dan makan siang Lalu makan malam Ini torik Akul salasa wajibat Al-futur Wal-gida Wal-e-sya Lalu kata Irfan Hadha kafir jiddan Hadha ini kafir banyak jiddan sekali Banyak sekali Banyak sekali Ini banyak sekali Kamu makan tiga kali dalam sehari Ana Kata Irfan Ana Akul wajibah wahidah Saya makan itu cuma sekali Akul Ana Saya Akul makan wajibah wahidah Saya makan hanya sekali Dalam sehari Kata torik Hadha kolil Kolil jiddan Hadha kolil jiddan Ini sedikit sekali Ini sedikit ya Ini kafir banyak Kolil sedikit Terus Kata Irfan Apa yang kamu makan Waktu makan Siang Kata Torik gimana Kata Irfan Bacanya Nanyanya Apa yang kamu makan Waktu makan siang Kalau makan siang Kamu makan apa Kata Torik Aku lahm Saya makan daging Wadu jaj makan daging ayam juga Wal arud dan nasi Wal kubus dan roti Kata Torik Nanyanya balik Dan apa yang kamu makan Kalau kamu makan itu makan apa Kamu makan apa Kamu makan siang Kata Irfan Aku lusamak Saya makan ikan Wasalatoh Dan salat Wal fakihah Dan buah-buahan Ya Aku lusamak Wasalatoh Wal fakihah Saya makan ikan Saya makan ikan Asamak ikannya Samakah Dan salat Dan buah-buahan Terus Torik nanya Kam Wazenuka Ya Kenapa K Bukan K K Itu kamu Laki-laki Kam Wazenuka Berapa berat badanmu Berat badan kamu Kam Wazenuka Berapa berat badan kamu Irfan Kata Irfan Homsa Wasalatun 53 Kilogram 53 35 Kilogram Ya Homsa Wasalatun Kilogram 35 Kilogram Berat badannya Ya Wakam Wazenuka Anta Dan berapa Berat badan kamu Kata Irfan Ya Wakam Wazenuka Anta Tata Rik Situna Kilogram 60 Kilogram Ya Situn Kilogram 60 Kilogram Terus kata Irfan Anta Samin Jidgan Kamu Gemuk Sekali Anta Samin Jidgan Kamu Gemuk Sekali Samin itu gemuk Ya Kata Torik Waanta Nahif Jiddan Dan Kamu Kurus Sekali Nahif Kurus Waanta Nahif Jiddan Dan Kamu Kurus Sekali Ya Ini Apa Namanya Alhiwar Ya Percakapan Antara Irfan Dan Torik Mister Bacakan Sekali Lagi Kalian Harus Tahu Artinya Terjemahannya Sekarang Misal Bacakan Kalian Coba Artikan Sendiri Kamu Wajibah Ta'kul Filyawum Akul Salata Wajibat Al-Qutur Wal-Gidah Wal-Ishah Hada Kathir Jiddan Ana Ana Akul Wajibah Wahidah Hada Kulil Jiddan Mada Ta'kul Fil Gidah Akul Laham Wajjaj Wal-Aruz Wal-Kubz Wa Mada Ta'kul Anta Kata Irfan Akul Samad Wasalatah Wal-Fakihah Kam Waznuka Homsa Wasalathun Kilograman Wakam Waznuka Anta Sittuna Kilograman Anta Samin Jiddan Wa Anta Nahif Jiddan Baik Itu halaman 59 Yatis Awak Homsun Kita ke halaman berikutnya Lihat Disini Mister Besarkan Langsung Ada Latihan Pertama Tadribul Awwal Latihan Pertama Tadribul Awwal Uktub Al-Huruf Wal-Araqom Kama Finnamudaj Uktub Artinya Apa Tulis Al-Huruf Huruf-Huruf Wa Dan Al-Alqom Al-Alqom Itu Rokom Nomor Dan Nomor-Nomor Kama Finnamudaj Lihat Contohnya Perintah Perintah Pertama Tulis Huruf-Huruf Dan Nomor Tulis Huruf Dan Nomor Seperti Kama Finnamudaj Di dalam Contoh Seperti Dalam Contoh Ini Contohnya Pertama Ini Nomor Nomor Satu Bukunya Satu Ada Satu Buku Nah Kalian Tulis Hurufnya Kitabun Wahid Berarti Ini Satu Buku Buku Yang Satu Satu Buku Kitabun Wahid Bahasa Arabnya Ya Bahasa Arabnya Kalau ada Dua Buku Bukunya Ada Dua Lihat Tulis Dua Ya Bukunya Dua Ya Terut Nomornya Maksudnya Angka Berapa Ini Berapa Ada Dua Buku Berarti Bahasa Arabnya Dalam Huruf Bahasa Arabnya Kitab Bani Kalau Dua Berarti Kitab Bani Dua Buku Artinya Dua Buku Kitab Bani Kalau ada Tiga Buku Lihat Berubah-rubah Pertama Kitab Tulisannya Kalau Satu Buku Itu Kitab Kalau Dua Buku Kitab Bani Ya Kalau Tiga Buku Jadi Kutub Ini Salata Kutub Ini Namanya Jama Karena Lebih dari Dua Kalau Lebih dari Dua Berarti Beda Lagi Perubahan Hurufnya Salata Kutub Tiga Tiga Buku Nah Mister Kasih Tahu Kalau Sudah Tiga Ke Atas Berarti Nanti Semuanya Kutub Saja Jadi Tidak Berubah-berubah Lagi Jadi Yang pertama Berubah Sama Yang kedua Yang ketiga Dari Tiga Sampai Ke Apa Sana Semuanya Baru Tidak Berubah Tulisannya Begini Kutub Salata Kutub Tiga Buku Nah Ini Wahid Isnen Salata Arba Khomsah Tulis Khomsah Kutub Nah Kalian tulis Disini Nih Khomsah Kutub Sita Satu Dua Tiga Wahid Isnen Salata Arba Khomsah Sita Sita Kutub Ya Disini Disini Kalau Lima Berarti Tulis Angka Lima Angkanya Disini Baru Tulisan Bahasa Arabnya Khomsah Kutub Ya Khomsah Kutub Nih Lima Buku Disini Berapa Wahid Isnen Salata Arba Khomsah Sita Kalau Enam Berarti Tulisannya Angka Enam Angka Enam Sita Tulisan Disini Sita Kutub Nah Gitu Wahid Isnen Salata Arba Khomsah Sita Sabah Ada Sabah Tujuh Berarti tulis Tujuh Angka Tujuh Disini Baru Kalimatnya Hurufnya Sabah Kutub Disini Wahid Isnen Salata Arba Khomsah Sita Sabah Samania Tulis Tulis Angkanya Samania Angka 8 Lihat Berapa Samania Tulis Disini Samania Kutub Buku Tulis 8 Buku Terus Sampai Kesini Semuanya Dihitung Bukunya Wahid Isnen Salasar Bahwa Khomsah Sita Sabah Samania Tisah Berarti Tisah Tulis Angka Kalau 10 Tulis Angka 10 Huruf Hurufnya Apa Ashraf Kutub Tisah Kutub Ahada Ashraf Kutub Isnen Asyar Kutub Nah Begitu Selanjutnya Dikulis Angka Angka Yang atas Baru Yang bawahnya Itu Huruf Misalnya Salas Asyar Kutub Ata Asyar Kutub Baik Ini Halaman Situn 60 Selanjutnya Coba Lihat Lagi Baik Sampai Situ Dulu Mister Bagi Tiga Aja Supaya Tidak Kelamaan Sampai Sini Aja Ini Saja Anak Anak Kita Akan Lanjutkan Ke Bagian Ketiganya Mister Harapkan Kalian Langsung Klik Bagian Tiganya Sambil Terus Megang Bukunya Dan Pensil Ya Sambil Istirahat Sambil Santai Tapi Serius Baik Itu Saja Tik Ke Bagian Ketiga Ini Saja Untuk Bagian Dua Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai